Beralih ke Ibu Kota, pemirsa kebakaran di permukiman pada penduduk di Jalan Kemuning, Jatinegara, Jakarta Timur, dini hari tadi baru berhasil dipadamkan pagi tadi. Akibat kebakaran ini banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Tim pemadam kebakaran DKI Jakarta Sabtu pagi baru berhasil memadamkan api yang membakar ratusan rumah semi-permanen di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat kebakaran ini banyak para korban yang tidak mampu menyelamatkan barang-barang berharga karena api dengan cepat membesar. Semua barang-barang milik korban ludes terbakar. Mereka hanya bisa mengais sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan. Hingga kini para korban juga belum mendapatkan bantuan apapun. Kebakaran besar itu diduga akibat hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Sebelumnya 129 rumah hangus terbakar. Setidaknya 159 keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya. Kebakaran besar ini sulit dipadamkan petugas pemadam kebakaran akibat rumah yang terbuat, semi-permanen dan sulitnya akses menuju ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Malah Kolin, RTV.